Salam Rahayu, Anda dengan Dewi Suntari disini Khusus bagi Anda yang memiliki woton Jumat Wagi Bila Anda ingin mengetahui peruntungan lahir Anda seperti apa Silahkan menonton video ini Karena pesan kita kali ini adalah seputar peruntungan woton Jumat Wagi Berdasarkan perimpuan jawa Termasuk peruntungan nertu, pekerjaan apa yang cocok, perwatakan secara umum Dan juga woton anpa yang paling pas menjadi pendamping hidup Anda Terlebih dulu, perlu saya katakan di depan bahwa bila Anda berwoton Jumat Wagi Tidak perlu berkecil hati Sekalipun diyakini bahwa woton ini adalah woton yang lumayan membutuhkan perlakuan khusus Karena diyakini bahwa kehidupan mereka yang terlahir pada woton ini Akan cenderung mengalami banyak kesialan Karena itulah, paling tidak Jepang bagi yang terlahir pada hari Jumat Wagi sebaiknya diruat Alias dilepaskan atau dibersihkan dari pengaruh buruk yang menyebabkan kesialan Salah satu cara paling mudah untuk melakukan ruwatan ini adalah dengan menggunakan garang pangruat Yang keterangan selengkapnya bisa Anda tanyakan dulu dengan berkonsultasi kepada kami di nomor kontak yang tersedia Terkait neptunya sendiri, jumlah neptu untuk woton Jumat Wagi ada di angka 10 Terdiri dari hari Jumat berangka 6 dan pasaran wagi yang berangka 4 Soal wataknya, mereka adalah orang yang enerjik, berbelas kasih, setia, dan penurutnya Tapi memang hidupnya ada-ada saja, selalu kena sial Mereka bukan tipe orang yang kulit Malah bisa dibilang sangat royal dalam bergaul Karena itulah, oleh banyak orang mereka dianggap sebagai sahabat dekat Yang bila suatu ketika membutuhkan bantuan, pasti akan lekas ditolong Tapi jeleknya, mereka memang kadang suka gampang marah Sedikit-sedikit berbohong, suka mengganggu orang lain Tanggap, buru, dan berhati ada kaku Bila sudah kecewa satu kali, kecewalah selamanya Mereka juga sering berpikiran pendek, serta punya sifat malas yang kerap kambuh Bicara tentang pekerjaan Cocaknya, woton Jumat Wagi menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan benda hidup Termasuk hewan dan tumbuhan Sebab mereka dipercaya bertangan panas dan tidak cocok bila bertani ataupun berternak Kalau dipaksakan, bisa-bisa tangaman atau hewan yang pelihara olehnya akan banyak yang mati Mereka lebih cocok bekerja dengan benda mati Setiap tugas bisa dikerjakan dengan baik bila ia bekerja sebagai karyawan Sedangkan terkait kelamaran rezekinya Disebutkan bahwa dalam kurun waktu setengah usia Atau hingga mencapai usia 30an tahun Hidupnya tercenderung berpercukupan Tetapi setelah itu, akan banyak kesulitan dan keterburukan yang mendatangkan masalah Kelahirannya sendiri dipercaya membawa penurunan ekonomi dalam keluarga Bila sebelumnya sang ayah lancar mencari rezeki Tetapi anaknya terlahir pada woton ini Bisa-bisa pekerjaannya jadi terkendala dan tidak sebaik dulu lagi Dalam ranah asmara sendiri Jodoh terbaik bagi woton Jumat Wagi adalah mereka yang bener 17,9 atau 14 Termasuk woton Minggu Pai, Senat Wagi, Minggu Wagi, Jumat Kelipun, Rabu Puan, dan Sabtu Wagi Bersama, kehidupan rumah tangga mereka diharapkan selalu rukun dan harmonis Serta setia hingga akhir hayat Kurang lebih seperti itulah beruntungan lahir untuk woton Jumat Wagi Semoga menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda Terima kasih telah menyaksikan dan selamat berhari Terima kasih telah menonton